software otak iya logika itu kan software otak ya iya logika itu software otak tapi ayo kita cek juga software otak malah pemakaian pransa bonus demografi ini iya 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 Halo teman-teman Halo teman-teman yang ada di studio Halo Halo PPKM masih ya ya masih nggak kelar-kelar ya Jokowi bingung tuh PPKM mau sampai kapan yaudah ya oke kita tidak ngomongin Jokowi dulu kita tidak ngomongin masalah PPKM ataupun COVID-19 maupun vaksin tapi kita akan ngomongin satu orang ya maksudnya frase sih yang disebut oleh Ibu Sri Mulyani Ibu Sri Mulyani sama satu lagi Bapak Junjungan kita semua Bapak Rokigeru ya Nah kita ada dua video nih yang keduanya tuh menggunakan frase bonus demografi ya kan udah nonton ya ya nanti satunya tuh berita oh satunya berita ya ya satunya berita yang di upload CNN ya ya CNN Indonesia berjudul hadirin bonus demografi Sri Mulyani siapkan SDM berkualitas begitu kan ya 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 satu lagi eh video dari Pak Rokigeru nah eh kami mencoba buat molek sih benar-benar di Pak ini bahwa Ibu Sri Mulyani dan Pak logika kita Bapak Rokigeru menggunakan frase bonus demografi tapi kita bisa simak dulu masih kalimatnya kalimatnya Ibu dan Bapak ya kita nggak ngomongin Jokowi tapi ngomongin mentrinya bersama Bapak kita Bapak kita semua Bapak Rokigeru yang mereka sama-sama memakai istilah bonus demografi satunya ada di video videonya Pak Rok kita Pak Roki satunya ada di berita yang di-publish CNN Indonesia.com apa istilah bonus demografi ini kan sebenernya bukan mereka kedua aja yang pakai ada kalau aku kelihat-lihat sih banyak orang pakai dan bangga bangga bahwa kita akan memanen apa dari bonus demografi surplus apa dari bonus demografi ya gitu-gitalah ada banyak yang melihat bonus demografi itu sebagai kesempatan yang luar biasa gitu ya ayo kita lihat dulu sebenarnya apa ini bonus demografi itu kalau yang Ibu Sri Mulyani itu nanti bisa ditampilkan mungkin link atau tangkapan layar dari media itu ya dia disitu bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu syarat agar bonus demografi bisa dimanfaatkan secara optimal adalah meningkatkan kualitas generasi muda sementara aku coba cari dan putar videonya dulu Bapak Roki gelung ini ya dia tuh sampaikan di salah satu video yang ditayangkan kalau nggak salah bulan Maret persisnya tanggal 13 tahun 2021 judulnya lobi pengusaha bikin logika pemerintah rusak tanda pentung aku putar ya yang kedua logikanya udah ngaco logika itu kan software dari otak lebih dari itu otaknya sendiri akan rusak karena membiarkan anak milenial kita yang seharusnya berkompetisi untuk dapat bonus demografi akhirnya dia berkompetisi untuk menghirup racun itu itu dia gunakan itu frase bonus demografi bonus demografi iya software otak iya logika itu kan software otak ya iya logika itu software otak tapi ayo kita cek juga software otak dalam pemakaian frase bonus demografi ini iya 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 jadi perlu di ini juga sebenarnya dalam video Roki Grung mereka mengkritik kenapa pemerintah masih mengendalkan bahan bakar posil seperti batu bara itu kita setuju lah kritik itu ya iya 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 yang kita mau kulik itu secara cepat-cepat dia pakai frase bonus demografi itu tadi apa sebenarnya itu ada satu definisi yang bisa dilihat dari website United Nation Population Fund dan dia mendefinisikan bonus demografi ini kira-kira sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan dari perubahan struktur usia populasi terutama ketika komposisi penduduk dalam usia kerja dalam hal ini 15-64 tahun lebih banyak daripada usia non produktif atau kerja kurang dari 14 tahun dan lebih dari 65 tahun itu bonus demografi jadi bonus demografi pekerja lebih banyak daripada orang yang tidak produktif tidak dalam usia produktif bekerja itu usia produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif iya itu itu bonus demografi iya iya dan dari dari pak roki itu kan sebenarnya kita eh dari UN itu dari dari UN dan definisi UN itu kita bisa melihat bahwa apa yang disebut sebagai bonus demografi adalah bagian dari satu indikator kemajuan yang yang disebut pertumbuhan ekonomi kan iya iya itu artinya balik lagi ke gibahan kita yang dulu soal pertumbuhan ekonomi iya kita pernah gibah itu pertumbuhan ekonomi iya pak roki juga tuh kalau gak salah iya pak roki iya pak roki juga yang pake itu kan yang kita gibah iya 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 pak roki selalu kan karena itu bapak kita iya iya master dalam hal logikal lah ya kita perlu belajar itu iya iya makanya iya gimana itu apa hubungan bonus demografi ini dengan pertumbuhan ekonomi iya kalau kita baca definisi dari UN tadi itu berarti bonus demografi adalah bagian yang integral dari paham pertumbuhan ekonomi yang kalau kita gibah sebelumnya iya iya karena itu yang kita gibah dulu karena pada intinya pertumbuhan kapital itu bikin yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin kan iya 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 kalau aku lihatnya gini kalau bonus demografi ini kan bonus ini iya produktif yang lebih banyak dari usia non-produktif, itu yang disebut bonus, demografi adalah ngomong soal usia tadi itu jumlah yang lebih banyak itu kemana larinya mereka kan akan tetap jadi buruh kan jadi buruh dengan buruh yang kemudian dibayar minimum dengan buruh yang banyak maka nilai lebih yang dihasilkan akan lebih banyak pula, dengan begitu maka industri akan tumbuh sementara buruhnya tetap dikasih upah minimum kan jadi gak kaya-kaya juga, upahnya tetap minimum industri tumbuh, ya industri tumbuh yang kaya siapa? yang punya, yang punya industri itu ya buruhnya tetap akan diburu yang dengan upah minimum itu maka itu yang tadi benar itu dirimu bilang soal kestaraan ekonomi tidak mungkin dicapai lewat jalan pertumbuhan skema pertumbuhan ekonomi yang disitu bonus demografi dianggap menjadi peluang untuk pertumbuhan itu iya nah secara teoritis sebenarnya kalau dalam ilmu sosial kritis ada yang menyebut bahwa bonus demografi itu dihasilkan melalui proses memisahkan orang dan faktor produksi misalnya tanah dan mengkonversi orangnya menjadi buruh itu salah satu penjelasan itu namanya akumulasi primitif makanya selain proses industrialisasi dalam arti membangun banyak pabrik yang membayangkan akan menyambut bonus demografi bonus demografi itu bagiku dengan memahami bahwa salah satu cara memproduksi bonus demografi itu adalah melalui akumulasi primitif memisahkan orang dari faktor produksi seperti tanah dan mengkonversi orangnya menjadi buruh makanya banyak kasus perampasan tanah di Indonesia terutama di pedesaan karena tujuannya adalah membuat orang itu untuk berhenti jadi petani iya dan lambat laun mereka atau keturunannya itu akan menjadi buruh di pabrik-pabrik yang siap ditampung oleh ekspansi industri itu untuk dimasukkan ke dalam skema eksploitasi dalam pabrik itu itu menjadi membuat dia logis menurutku jadi sebenarnya apa yang dibayangkan sebagai bonus demografi baik oleh Ibu Sri Mulyani maupun Bapak Rocky Grum ataupun banyak orang yang memakai frase atau konsep itu itu ada satu pengandainan teoritis bagaimana proses primitif akumulasi mendahulunya sehingga terciptalah demografi yang banyak itu dan siap dimobilisasi untuk menjadi buruh itu yang mereka omongin kan ya ya ada itu ya ada akumulasi primitif itu ya ada berbagai modus perampasan takah iya modusnya banyak itu termasuk termasuk promosi sekolah kerja di kater-kater banyak banget modusnya banyak banget itu mungkin tidak cukup digibah satu sesi modus-modus itu iya banyak itu gak nah sayangnya ataupun barangkali yang saya atau kita sayangkan dalam jimbahan ini kan bagaimana bonus demografi tercipta dan apa atau diproduksi dan apa hubungannya dengan paham pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator kemajuan sebuah negara misalnya atau sebuah teritori provinsi dan kabupaten dan bagaimana itu tidak mungkin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tapi yang terjadi justru sebaliknya ketimpangan jurang ketimpangan yang semakin menganggah lebar itu gak muncul dalam omongan Busri Mulyani dan Pak Roki Gerom kan iya iya mereka juga gak melihat itu kalau mereka melihat itu gak jadi lor di hobi terus ini aku yang tadi itu soal bahwa bonus demografi ini produksinya diawali oleh akumulasi primitif itu jarang sekali diomongkan orang di media-media juga kritik-kritiknya gak ke arah situ juga gitu terus aku pikir kayak berita-berita itu juga kayak mengekor aja itu pakai istilah bonus-bonus demografi artinya mereka di frekuensi yang sama dengan Busri Mulyani dan Roki Gerom kan iya gitu logika yang software otaknya itu ikut sampai rotaknya ikut Pak Roki ya tapi mungkin perlu kita kasih catatan juga dengan mengatakan bahwa proses akumulasi primitif itulah satu cara memproduksi bonus demografi kita tidak sedang mengatakan bahwa semua populasi yang menjadi buruh itu diproduksi dari perampasan tanah bukan itu itu clear tidak semua buruh tidak semua buruh itu dilahirkan dari proses perampasan tanah yang kita katakan yang saya atau kita katakan adalah bahwa proses akumulasi primitif adalah salah satu cara memproduksi bonus demografi dan itu yang gak muncul dalam baik itu Busri Mulyani Pak Roki Gerom dan barangkali seperti yang kau bilang tadi banyak media harus utama tadi itu semoga semoga yang kita gibah-gibah ini berguna dan mendatangkan komentar gibah dari teman-teman gibah yang lain seru kan kalau ada ya oke kita tutup ya sesi ini yuk sampai jumpa terima kasih sampai jumpa terima kasih Pak Roki Busri Mulyani ya Pak Roki dan si NN ya bye